Nama saya Setyono, tempat lahir di desa Sungai Rawa, saya menjadi seorang istri bernama Sulastri dan anak dua dan tempat tinggal saya yaitu di Jalan Tegulong Putih, Kecamatan Sengapit, Kaptenisya, Permisi Riau. Dari masa kecil kita yaitu bercocok tanam seperti benanam ubi, singkong, ubi jalar, dan padi karena kehidupan kemarin itu sangat susah untuk ekonominya. Jadi dari kecil itulah kami terbiasa hidup di pinggir hutan dan desa saya sendiri langsung berbatas dengan hutan, hutan lindung, hutan produksi, hutan alam. Dari masa kecil hutan itulah sampai sekarang ini, jadi kemungkinan sudah mendarah daging di hati saya ataupun di badan saya, saya itu mencintai lingkungan. Pernah terjadi kebakaran, 2012 di desa tetangga saya terjadi kebakaran sangat luas. Di situ untuk mengumpul masyarakat yang membantu memadamkan sangat sulit karena tidak ada komando, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menyuruh-nyuruh. Jadi kami di situ bercermin. Kalau begini kita harus membentuk suatu forum ataupun suatu organisasi. Jadi 2013 kita bentuklah namanya Masyarakat Peduli Api atau MPA. Dari bercermin 5 orang, alhamdulillah 2013 terbentuklah masyarakat peduli api yang sah, yang di-eskalkan atau di surat keputusan dari kepala desa. Kita ajak masyarakat yang peduli, kalau bukan kita siapa lagi mencegah dahulu. Jadi kita ajaklah masyarakat itu untuk peduli lingkungan dan peduli api. Dan alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang saya sudah memiliki anggota 25 orang. 2016 mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Jopowi. Sesak nafas yang jelasnya kalau sudah jadi kebakaran di 2011 kemarin, tempat saya sendiri ada juga pernah jadi sesak nafas untuk anak-anak. Kalau sudah jadi kebakaran di Langgabut, itu dengan istiar dan doa. Karena kalau sudah masuk di hutan, siapapun yang untuk madamkan itu sangat sulit. Biarpun pakai helikopter, malah biayanya sangat besar. Kalau saya memang bukan bersyukur lagi, nggak bisa saya ucapkan. Saya dari masyarakat yang biasa ini, yang masyarakat tiap hari di hutan atau berladang, Bisa diundang sampai ke Jakarta ini oleh kemarin diundangan dari CIFOR. Harapan kami juga, kita bukan cuma ini saja, tetap muka. Bukan ini saja, seratu rahmi. Tetapi untuk ke depannya, mungkin tetap berlanjut untuk hubungan seratu rahmi. Masalah Langgabut, penjengah tadi kebakaran, buka lahan tanpa bakar. Terima kasih telah menonton!